Kabar langit sudah turun tentang siapakah calon Presiden Republik Indonesia yang akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029. Tetapi sebelum kabar langit yang sudah turun itu kita seperluaskan, maka kita harus senantiasa bareng-bareng menjaga persatuan dan kesatuan. Beda pilihan itu sudah suatu keniscayaan, beda pilihan suatu keniscayaan karena kita hidup di dunia memiliki otak dan kepala yang berbeda-beda, maka beda pilihan itu ya suatu keniscayaan harus saling hormat-menghormati. Tidak boleh gara-gara beda pilihan kemudian saling hina-menghina, saling caci-mencaci, apalagi sampai terjadi Masya Allah berkelahian misalnya. Kita harus komitmen sesama bangsa Indonesia, harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Indonesia itulah yang utama, bukan masalah Presiden ya, Presiden bisa kunta ganti, tetapi Indonesia hanya tidak bisa kunta ganti. Kita kalau misalnya menjadi warga negara asing, sulit bro, sulit. Indonesia inilah yang utama ya, bukan masalah Presiden ya, Presiden bisa diganti, uang cuma 5 tahun sekali diganti. Kalau sehariannya mentok-mentok juga 2 periode, makanya tolong jaga persatuan dan kesatuan, hormati perbedaan. Lalu siapakah calon Presiden dan calon Wakil Presiden menurut Kabar Langit yang sudah turun itu akan terpilih. Terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga tahun 2029. Perhatikan nih, ini ada khobar. Khobar berita. Kata Nabi Muhammad SAW Telah bersabda oleh Nabi Muhammad SAW Sayati zamanun ala ummadi yafiruna minil ulama'i wal-fuqohai Fayabdalihimullahu bithalati baliyatin Ulaha yarfa'allahu al-barukata bin kasbihim Wathaniyatu yusallitullahu alihim sultanan taliman Nah, ini khobar kabar berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW Nah, kabar berita dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kabar langit Kabar yang turun dari langit Ada yang langsung wahyunya Allah yang berupa Al-Quran Karim Ada yang bersifat sabda Rasulullah Tetapi Rasulullah tidak akan berbicara dari keluar dari hawa nafsu Inilah termasuk kabar Samawi, kabar langit Rasulullah SAW bersabda begini Akan datang suatu zaman atas umatku Nah, umatnya Nabi Muhammad di Indonesia ini terbanyak mayoritas 86-87 ya, kurang sedikit 86 persen, hampir 87 86,7 persen Seluruh penduduk Indonesia ini mayoritas umat Islam Inilah umatnya Rasulullah 86,7 loh Itu dari 270 berapa itu Ya, juta orang Mayoritas penduduk umat Islam Ya, umat Islam ini di Indonesia Mayoritas rakyat Indonesia berpenduduk beragama Islam Nah, orang Islam Indonesia ini mayoritas pemegang kendali seharusnya Tetapi sayang mereka ini Ya, firuna min ulama wal fuqoha Ya, firuna lari oleh mereka umatnya Rasulullah minal ulama daripada ulama wal fuqoha dan daripada ulama al-fiqih Coba kita lihat umat Islam di Indonesia ini Ber-RT, kemudian berkampung, berkampung, berdesa Kira-kira berapa orang nih Rata-rata muslim rata-rata Tapi kira-kira berapa orang yang setiap hari ngaji Setiap hari ngaji Ngaji setiap hari Begitu Ayo, jujur saja Ngaji setiap hari Nah, kalau para sahabat itu ngajinya setiap hari Para sahabat Nabi Muhammad SAW itu Mereka juga ngaji setiap hari Gak ada para sahabat yang gak ngaji Kalau gak ngaji ketauan Ngaji setiap hari itu para sahabat Sedangkan para sahabat itu memiliki pekerjaan Ada yang bertani, ada yang berdagang Bahkan istri-istri mereka itu lebih dari satu Banyak sekali istri mereka itu Pokoknya lebih dari satulah Anak-anak mereka banyak sekali Dan para sahabat itu kan senantiasa juga harus memberikan nafkah kepada anak istri Tapi mereka bisa tetap ngaji setiap hari Nah, kalau orang Indonesia kalau diajak ngaji Beralasan ini, itu, ini, itu Padahal waktunya habis selama ini untuk apa Gak jelas juga Tapi kalau diajak ngaji Masya Allah alasan ini, itu, ini, itu, ini, itu Pokoknya alasan, alasan, alasan Orang yang tidak punya alasan langsung mendatangi guru Langsung begitu Gak usah banyak alasan Mengatakan ini, itu, gak ada Nah, karena umat Islam mayoritas di Indonesia ini Lari dari badan ulama dan wapala ulama al-fiqih Jangan, kan, kok, belajar kita-kita fikih, ya kan Kadang-kadang baca Al-Quran saja belum bisa Baca Al-Quran belum bisa Padahal itu ilmu sangat dasar Paling bawah itu adalah ilmu tata cara membaca dan menulis Jadi, menulis, membaca dan menulis itu ilmu sangat dasar Nah, pertanyaannya umat Islam di Indonesia Kadang-kadang ustadznya saja disuruh nulis fatihah Nulis al-fatihah secara lengkap dan benar Berharokat itu gak bisa Ini ustadznya Kalau disuruh baca, ya bisa Tapi coba Ustadz-ustadz antum yang datang ke rumah antum itu Suruh nulis surat al-fatihah Suruh nulis surat al-fatihah Tapi lengkap dengan harokatnya Kemudian nanti cocokkan dengan Al-Quran Itu banyak yang salah Ini ustadznya, apalagi kurang awamnya Nah, kalau umat Islam itu sudah lari dari para ulama Dan para ulama al-fiqih Fayabtalihimillahu bithaladzi baliyatin Maka Allah akan menguji mereka Bithaladzi baliyatin dengan tiga ujian Jadi, kalau misalnya ada suatu negara Yang mayoritas itu umat Islam Umatnya kajian Nabi Muhammad SAW Tetapi mereka gak mau ngaji Muslim, tapi Muslim, Muslim Surat aja belum bisa Karena mereka belum bisa surat Bacaan surat belum fasih Bacaan surat doang loh Belum dikirkan doanya Yang dibaca yaitu itu doang Belum baca Al-Quran Belum membaca hadis Belum yang lain-lain Nah, kalau mereka sudah Lari dari para ulama Mereka akan diuji oleh Allah Dengan tiga ujian Yang pertama Allah akan mengangkat keberkahan Daripada usaha mereka Walaupun mereka setiap hari kerja Siang malam capek Dapat capeknya doang Siang hari Siang hari Malam kerja Siang malam kerja Siang dan malam kerja Dapat capeknya doang Gak ada waktu untuk ngaji Nah, itulah salah satu ciri-ciri Keberkahan dari harta mereka Dicabut oleh Allah Usaha mereka tidak barokah Hanya capek-capeknya doang Tiba-tiba tua Kemudian mati begitu Ilmunya gak bertambah Ya Kemudian ujian yang kedua Nah, inilah Inilah kalau Umat Islam Indonesia Ya Kalau masing-masing kampung itu Sudah gak ngerti ngaji Islam tapi gak ngerti ngaji Maka Allah akan menguasakan Kepada mereka Pemimpin-pemimpin Yang tolim Ya Yang tolim mengapa? Mohon maaf Mayoritas orang Indonesia ini kan Mohon maaf ini ya Masih kekurangan Hidupnya di bawah standar Masih banyak yang kurang Sehingga suara mereka itu Bernilai Berharga Siapapun pemimpin Gak usah Mandang dia baik Terbaik tidak Pokoknya terkaya lah Yang terkaya Yang mampu untuk Menghambur-hamburkan uang Membeli suara rakyat Wih Pokoknya itulah yang jadi Inilah suara langit Kabar dari langit Ya begitu itu Mengapa? Karena ini Rasulullah Rasulullah Kalau kualitas mereka Sudah gak mempan dibayar Kalau kualitas rakyat Indonesia Sudah gak mempan dibayar Maka para akademisi Ya Para ilmuwan-ilmuwan Para ulama Yang adil Yang jujur Bijaksana Itulah yang akan menjadi pemimpin Dan Bukan hanya Pemimpin presiden Tetapi gubernur Menteri dan seterusnya Dan ujian yang ketiga itu Orang Islam Yang lari dari para ulama itu Bisa Keluar dari dunia ini Tanpa iman Ini termaktub dalam kitab Naswa'ihul Ibar Yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Demikianlah Menjelasan dari kami Semoga manfaat Lebih kurangnya Minta maaf Wallahu ta'ala A'illamu Biswa'ab Selamat menikmati